Selamat pagi Terima kasih yang betul-betul Karena kuasa roh kudus dan kasih Kalian kepada Yesus Anda bisa tetap ada di Singapura Selama lockdown ini dan masih bisa Bekerja dan tidak kekurangan Satupun And my blessing to you Pastor Peter Sam And all your family and the ministry With the Bahasa Indonesia Fellowship Tuhan berkati Semuanya surah saudara Stay healthy, stay safe And God bless you Shalom, selamat pagi semuanya Kami telah masuk ke dalam bulan Juli Dan satu bulan lagi Kami punya ibadah Di Katong Odi akan mulai lagi Di bulan Agustus Untuk sementara ini kami tetap akan Ada ibadah di lewat online kami Dan selamat menikmati Dengan ibadah pertengahan minggu Nah hari ini Ada judulnya Kodbah saya adalah Roh yang luar biasa Dan Judul ini diambil Dari Buku Daniel 6 Ayat 1-3 Dan Yesaya 11 Ayat 1 Sebelum saya mulai Mari kita berdoa Untuk ibadah hari ini Thank you Jesus Lord Hallelujah Bapak kami yang di surga Terima kasih untuk hari ini Tuhan Biarkanlah Tuhan roh kudus Yang mengalirkan Tuhan Dari surga Tuhan Dan melewat ibadah ini Tuhan Supaya hari ini Tuhan Yang mendengar Tuhan Akan menerima sesuatu Tuhan hari ini Urapilah Telinganya Yang semua Yang ada di Online kami Tuhan Dan Barang siapa yang mendengar Hari ini Tuhan Tuhan memberikan Sesuatu Simpanan yang luar biasa Tuhan Tuhan hari ini Urapilah telinga mereka Supaya mereka bisa Mendengar suaramu Dan Mendengar dan memahamkan Firman-firman Tuhan Dan akan melakukan Dengan iman Dan percaya Dan Dan juga Semoga dari sini Mulai dari hari ini Tuhan Hidup mereka akan Menuju Menuju kemajuan Tuhan Dan juga Apa yang mereka Lakukan Akan Akan berhasil Dan bersukses Tuhan Tuhan hari ini Kami ingin menerima Roh yang luar biasa Kami ada Satu keinginan Bahwa Meminta dari engkau Roh yang luar biasa Yang engkau memberikan Kepada Nabi Daniel Kami Kami juga Kami juga Ada keinginan Untuk Untuk Menerimanya Karena Tuhan Kami tinggal Di zaman yang Di perjanjian baru Ini Tuhan Yang Tuhan Telah Memberikan kami Kemenangan Dan memberikan Roh kudus Bersama kami Maka itu Tuhan Hari ini Saya membagi Waktu Untuk Tuhan Untuk berdoa Untuk kami Hari ini Tuhan Di saat kami Selesaikan Ibadah ini Tuhan Engkau Mencurahilah Roh kudusmu Kepada kami Semuanya Kami memberi Kemuliaan Bagimu Tuhan Dan berkat ke Semua yang Ada yang Hadir disini Tuhan Di dalam Nama Tuhan Tuhan Yesus Yang Yang Percaya Semua Katakan Amin 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 Haleluya Mari kita Membacakan Dari Daniel Pasal 6 Ayat 1 Sampai 3 Ayat 1 Darius Orang media Menerima Pemerintahan Ketika Ia berumur 62 tahun Lalu Berkenallah Darius Mengangkat 120 Wakil-wakil Raja Atas Kerajaannya Mereka Akan Ditempatkan Di seluruh Kerajaan Membawa Ayat ketiga Membawahi Mereka Diangkat Pula Tiga Penjabat Tinggi Dan Daniel Adalah Salah Satu Dari Ketiga Orang Itu Kepada Merekalah Para Wakil-wakil Raja Harus Memberi Pertanggung Jawab Supaya Raja Jangan Dirugikan Maka Daniel Ini Melebihi Para Penjabat Tinggi Dan Para Wakil Raja Itu Karena Ia Mempunyai Roh Yang Luar Biasa Dan Raja Bermaksud Untuk Menempatkan Menempatkannya Atas Seluruh Kerajaannya Ayat 5 Kemudian Para Penjabat Tinggi Dan Wakil Raja Mencari Alasan Dakwaan Terhadap Daniel Dalam Hal Pemerintahan Tetapi Mereka Tidak Mendapat Alasan Apapun Atau Sesuatu Kesalahan Sebab Ia Setia Dan Tidak Ada Didapati Sesuatu Kelalaian Atau Sesuatu Kesalahan Padanya Hari Ini Saya Ingin Menjelaskan Mengenai Roh Yang Luar Biasa Yang Ada Di Dalam Nabi Daniel Dan Setelah Saya Membacakan Firman Ini Saya Ada Satu Keinginan Dari Tuhan Tuhan Saya Ingin Mempunyai Roh Yang Luar Biasa Ini Kalau Engkau Bisa Memberikan Kepada Daniel Tuhan Engkau Bisa Memberikan Kepada Kami Yang Di Saat Kami Dalam Satu Permintaan Ini Amin Mari Kita Tafsirkan Namanya Daniel Namanya Daniel Di Bahasa Yahudi Adalah Tuhan Adalah Penghakimku Inilah Salah Satu Rahasia Yang Terbuka Dalam Kehidupan Nabi Daniel Ternyata Nabi Daniel Hidupnya Setiap Hari Di Muka Tuhan Minta Tuhan Ijinkan Tuhan Untuk Selidikilah Hatinya Dia Ada Apa Yang Kesalahan Dia Dosa Yang Simpanan Di Hati Mereka Semua Dikeluarkan Dimunculkan Supaya Tuhan Hari ini Engkau Dengan firmanmu Engkau Akan Membasuhi Saya Akan Membersihkan Dan Sucikan Dan Kuduskan Saya Supaya Hari ini Di saat Saya Bekerja Atau Keluar Dari Ruangan Di rumah Ini Untuk Bekerja Untuk Menghadapi Teman-temanku Dan Orang-orang Yang Lain Aku Selalu Memberikan Yang Kudus Di depan Mereka Tuhan Izinkan Bukannya Kesalahan Saya Yang Ditampirkan Tetapi Kemuliaan Tuhan Dan Kesucian Tuhan Dan Keajaiban Kebaikan Tuhan Akan Muncul Di dalam Muka Saya Supaya Mereka Tidak Cari Kesalahan Di dalam Hati Saya Seperti Tadi Di Firman Berkata Mereka Telah Mencari Kesalahan Di Dalam Nabi Daniel Tetapi Mereka Tidak Dapati Sesuatu Kelalaian Atau Sesuatu Kesalahan Di Dalam Nabi Daniel Hari Ini Izinkanlah Tuhan Untuk Membongkarkan Hatimu Minta Tuhan Izinkan Tuhan Untuk Selidikilah Hatimu Setiap Hari Di saat Engkau Sebelum Engkau Keluar Bekerja Atau Menemui Sesuatu Seorang Atau Kemana Aja Sebelum Engkau Menghadapi Dunia Mintalah Ambillah Waktu Bersama Tuhan Untuk Selidikilah Hati Saya Selidikah Kami Ada Apa Yang Aku Simpankan Yang Engkau Tidak Berkenal Keparamu Yang Engkau Tidak Menyukai Tuhan Hari Ini Bersihkanlah Kuduskanlah Sucikanlah Karena Ini Adalah Salah Satu Contoh Bagaimana Nabi Daniel Membuka Satu Posture Satu Satu Persiapan Di saatnya Dia Terima Roh Yang Luar Biasa Ini Amin Bagaimana Kami bisa Mendapat Roh Yang Luar Biasa Ini Selain Dari Pak Canda Yang Telah Kotbah Minggu Lalu Mengenai Tuhan Yesus Menjadi Pusat Kehidupan Daniel Hidup Di Jaman Tuhan Yesus Belum Dilahirkan Daniel Hidup Di Perjanjian Lama Namun Apa Yang Telah Daniel Melakukan Sampai Daniel Bisa Mempunyai Roh Yang Luar Biasa Ini Sebelum Itu Mari Kita Ke Yesaya 11 Dan Kami Akan Bahaskan Dimana 7 Karakter Roh Kudus Yang Muncul Pertama Sebelum Yohanes Kekasih Membahaskan Di Wahyu 1 Sampai 5 Mari Kita Baca Di Yesaya 11 Ayat 1 Sampai 2 Karena Inilah Asal Muasalnya Dari Bagaimana Daniel Di Bagaimana Nabi Daniel Belajar Mengenai Roh Allah Yang Luar Biasa Ini Ternyata Dari Yesaya Yesaya 11 Ayat 1 Berkata Suatu Tunas Akan Keluar Dari Tunggul Isai Dan Taruk Yang Akan Tumbuh Dari Pangkalnya Akan Berbuah Roh Tuhan Akan Ada Padanya Roh Hikmat Roh Pengertian Roh Nasihat Dan Keperkasaan Roh Pengenalan Dan Takut Akan Tuhan Yesaya Mendapatkan Sesuatu Nubuatan Yang Luar Biasa Dari Tuhan Bayangkan Seorang Nabi Yang Dijanjikan Oleh Tuhan Bahwa Dia Akan Kembali Ke Suatu Kota Yang Bangun Yang Dibangun Oleh Tuhan Dan Dimuliakan Oleh Tuhan Dan Itu Kota Yerusalem Yang Akan Menjadi Terang Dunia Di Seluruh Bangsa Bayangkan Ayat Ini Firman Ini Di Saat Yesaya Sedang Menulis Firman Ini Yesaya Telah Dijanjikan Bahwa Jerusalem Kota Yerusalem Akan Menjadi Kota Yang Muliah Ternyata Di Saat Dia Kembali Ke Kotanya Dia Melihatkan Hancur Semuanya Hancur Mari Kita Contohnya Saya Ingin Memberikan Satu Gambaran Dari Gambar Ini Mari Kita Lihat Gambar Yang Pertama Seperti Kami Ingin Pergi Ke Suatu Taman Seperti Jakarta Ada Taman Cibodas Kalau Disini Botanical Garden Bayangkan Kami Ada Satu Rencana Untuk Botanical Garden Di Singapura Hari Ini Kami Menyetir Dan Pakai Waktu Satu Jum Sampai Sampai Botanical Garden Dan Kartanya Di Seluruh Dunia Taman Yang Paling Bagus Yang Paling Cantik Adalah Taman Botanical Garden Di Singapura Dan Kami Ada Satu Antisipasi Yang Kami Ingin Melihat Taman 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 Dan Ternyata Di Saat Kami Sampai Botanical Garden Kami Terkejut Bahwa Tanah Tanah Sudah Kena Kebakar Dan Hancur Dan Rusak Total Sama Sekali Seperti Gambar Yang Berikutnya Dan Begitulah Engkau Melihat Oh Katanya Botanical Garden Yang Luar Biasa Tapi Saya Melihat Di Depanku Adalah Satu Tanah Taman Taman Yang Sudah Jadi Ladang Yang Hitam Sudah Bau Sudah Parah Kebakar Sudah Pasal Rusak Semuanya Inilah Inilah Yesaya Melihat Di saatnya Dia kembali Ke Yerusalem Dia melihat Bahwa Kota Yerusalem Sudah Hancur Dan Rusak Karena Dosa Raja Yang Awal Telah Mencemari Kota Yerusalem Itu Dan Dan Pelindungan Kota Itu Sudah Telah Diambil Dari Tuhan Telah Diangkat Dari Tuhan Jadi Karena Dosa Mereka Mengundang Musuh-musuh Datang Untuk Menghajar Kota Ini Kalau Saya Adalah Yesaya Melihat Kota Sampai Begitu Saya Akan Sumpuh Sedih Karena Tempat Ini Adalah Tempat Yang Seharusnya Milik Kami Tuhan Sudah Dijanjikan Kami Untuk Beri Kepada Kami Tetapi Dia melihat Tanahnya Semuanya Pada Rusak Saya Kecewa Yesaya Juga Kecewa Kalau Saya Kecewa Yesaya Kecewa Tapi Lihatlah Gambar Yang Berikutnya Tapi Yesaya Melihat Sesuatu Di Dalam Dan Tanah Itu Di Tanah Itu Ada Munculkan Satu Butir Tanaman Yaitu Suatu Tunas Yang Akan Keluar Dari Tunggul Isai Dan Tarok Yang Tumbuh Dari Pangkalnya Akan Berbuah Tunggul Isai Itu Siapa Isai Itu Adalah Ayahnya Raja Daud Dan Dari Turunan Raja Daud Setelah Itu Adalah Kami Memunculkan Ada Satu Generasi Yang Akan Munculkan Tuhan Yesus Juru Selamat Kami Maka Itu Yesaya Mengerti Bahwa Ada Harapan Di saat Yesaya Melihat Tunas Itu Yang Keluar Dari Tanah Itu Dia Mulai Ada Harapan Dan Di saat Dia Ada Harapan Dia Langsung Berdoa Dan Tuhan Memberikan Dia Satu Janjian Dan Tuhan Berkata Di Ayat Berikutnya Roh Tuhan Akan Ada Padanya Roh Hikmat Dan Pengertian Roh Nasihat Dan Keper Keper Kasaan Roh Pengenalan Dan Takut Tuhan Akan Hadir Di sana Amin Wow Sungguh Luar Biasa Sekali Dan Saudara Apakah Engkau Mengerti Bahwa Yesaya Adalah Nabi Yang Pertama Yang Mendeklarasikan Roh Tentang Roh Allah Ini Yang Bersama Kami Dan 16 Buku Kemudian Sampai ke Matthew Dan Sampai Matthew Marcus Yohannes Lukas Dan Di saat Lukas Sampai Ke Lukas Kamu Membacakan Lukas Ayat 4 Fasa 4 Ayat 17 18 Dan Engkau akan Melihat Yesus Kristus Berdiri Di rumah Di rumah Ibadat Di tengah Tengah Yerusalem Dan Yesus Telah Membacakan Dari Yesaya 11 Dan Dia berkata Roh Tuhan Ada Di dalamku Dia akan Memberikan Kami Harapan Segalanya Kamu Bacakan Di Lukas 4 17 18 Itu Dan Engkau Akan Melihat Bahwa Bagaimana Yesaya Mulai Dari Yesaya Semua Dari Yesaya Mulai Berbangun Kota-kota Itu Yang Lainnya Nabi-Nabi Yang Lainnya Yerimaya Yeheskil Nabi Nahum Habakkuk Semuanya Mulai Berbangun Berbangun Kota-kota Itu Sampai Di Matthew Marcus Yohannes Lukas Semuanya Menjadi Lukas Yohannes Dan Mereka Menjadi Kota Yerusalem Yang Yang Sekarang Kami Bisa Menikmati Saudara-saudara Itu Janjinya Tuhan Adalah Kekal Dan Janjinya Tuhan Adalah Iya Dan Amin Luar Biasa Sekali Eh Karena Ini Adalah Roh Allah Yang Luar Biasa Sekali Amin Nah Bagaimana Kami Bisa Mendapatkan Roh Yang Luar Biasa Ini Bisa Daniel Mengerti Bahwa Yesaya Telah Mendeklarasikan Dia Tahu Bahwa Mulai Hari Ini Hidup Saya Harus Hidup Den Bersama Roh Allah Ini Dan Begitulah Yang Yang Tadi Saya Sudah Katakan Daniel Selalu Mulai Selidiki Hati Hatinya Dia Namanya Daniel Namanya Daniel Adalah Tuhan Menghakimi Aku Tuhan Penghakim Aku Penghakimku Ya Bagaimana Kami Bisa Mendapat Roh Yang Luar Biasa Ini Yang Pertama Daniel Telah Memisahkan Hidupnya Dia Dari Yang Lain Karena Dia Memisahkan Dari Yang Lain Hidup Yang Dari Duniawi Selalu Mencari Tuhan Dia Ijinkan Tuhan Untuk Selidiki Hati Dia Karena Dia Memisahkan Tuhan Bisa Berfokus Kepada Dia Dan Tuhan Bisa Berbisik Kepada Dia Yang Mana Benar Yang Mana Salah Karena Sesungguh Intim Sekali Kekudusan Apa Artinya Kekudusan Kekudusan Artinya Kekudusan Adalah Dipisahkan Dan Khusus Engkau Dan Khususkan Engkau Bersama Saya Bersama Tuhan Yesus Kristus Bersama Allah Bapak Dan Disitulah Dan Mengerti Bahwa Di saat Kami Memisah Dari Duniawi Kami Bisa Diberikan Sesuatu Roh Yang Luar Biasa Dan Bukan Dipisah Aja Tetapi Waktu Kami Dibalikan Kembali Ke Dunia Kami Adalah Seseorang Yang Akan Dipakai Oleh Tuhan Kami Sudah Berkenan Kepada Tuhan Kalian Bisa Melihat Di Kehidupan Daniel Di saatnya Daniel Memisah Dari Duniawi Setelah Tuhan Untuk Selidiki Dia Dan Dia Dikembalikan Ke Dunia Dia Menjadi Penjabat Yang Luar Biasa Sampai Rajanya Sungguh Percaya Kepada Dia Dan Masukin Dia Kedepan Bukan Di Belakang Dan Menjadi Kepalanya Mereka Karena Apa yang Tanggung jawab Yang 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 Penting Semuanya Diberikan Kepada Nabi Daniel Kenapa Karena Nabi Daniel Sungguh Dipercayakan Oleh Raja Raja Amin Haleluya Hari ini Memisahkan kami Dan Ijikan Tuhan Untuk Selidiki Hati kami Dan Kami Kembali Kedalam Kedunia Kami Adalah Seorang Sudah Diubah Oleh Tuhan Itu Yang Kedua Setia Dan Disiplin Saudara Permulahan Sesuatu Paling Gampang Tetapi Kalau kami Untuk Selesaikan Sesuatu Itu Sulit Sekali Kami Selalu Memulai Dengan Sungguh Penuh Kegirangan Tetapi Tetapi Di Saat Kami Hampir Di Tengah Jalan Sudah Kadang Ketua Saksa Kadang Kadang Kita Tidak Tidak Mau Menyelesaikan Tuhan Ingin Mendorongkan Kalian Semuanya Untuk Apa Yang Engkau Atau Tuhan Telah Membukakan Yang Memulaikan Habiskan Selesaikan Amin Jaddan Jangan Khuatir It Doesn't Matter How You Start But It Only Matter How You End Jangan Khuatir Bagaimana Kamu Mulai Pertandingan Yang Paling Penting Di Akhir Pertandingan Amin Kita Harus Selesaikan Kami Punya Perjalanan Kami Itu Yang Tuhan Itu Yang Tuhan Sebutkan Namanya Setia Di saat Kami Setia Kami Juga Harus Sungguh Didisiplin Dalam Hati Kami Bangun Tidur Kalau Tuhan Yesus Bangunnya Jum Tiga Sebelum Keterangan Matahari Terbit Dia Sudah Bangun Karena Dia Percaya Bahwa Setiap Kali Di saat Sebelum Matahari Terbit Dia Bisa Berkata Hari Keterangan Akan Mengusir Segala Kegelapan Itulah Gaya Hidupnya Yesus Kristus Setiap Pagi Kepada Dalam Doanya Bahwa Hari Ini Di saat Matahari Terbit Dia Akan Mengusirkan Segala Kegelapan Maka Itu Pelayanan Yesus Kristus Sungguh Sukses Karena Setiap Hari Di saat Dia Bersuara Dia Bisa Mengusirkan Segala Kuasa Kegelapan Karena Tuhan Yesus Setia Dalam Doanya Dan Juga Setia Dalam Disiplin Dan Daniel Mengerti Dengan Tingkah Laku Ini Dengan Kebiasaan Ini Maka Tuhan Memberikan Dia Roh Yang Luar Biasa Amin Yang ketiga Tidak ada Didapati Sesuatu Kelalaian Atau Sesuatu Kesalahan Padanya Bayangkan Hidup Bebas Dari Segala Dakwan Atau Tuduhan Orang Yang Tidak Berbuat Salah Adalah Orang Yang Bebas Dan Tidak Takut Dengan Tuduhan Dan Tidak Beralasan Saya Paling Tidak Suka Orang Yang Selalu Mencari Alasan 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 Karena Alasan Setiap Alasan Adalah Untuk Menutup Yang Tidak Kesempurnaan Engkau Dan Juga Ingin Menutup Kesalahan Engkau Janganlah Memberikan Alasan Kalau Tuhan Kalau Pemimpin Atau Pasur Atau Majikanmu Atau Bosmu Minta Kerjakan Lakukan Lakukanlah Dengan Senang Hati Dengan Sukasita Dan Apa yang Kau Mulaikan Harus Selesaikan Supaya Tidak Ada Alasan Buat Yang lain Menuduh Engkau Bukan Tidak Ada Orang Yang lain Menuduh Engkau Bahwa Engkau Adalah Orang Yang Males Orang Yang Tidak Bisa Dipercayai Karena Setiap Kali Kalau Kami Memberikan Pekerjaan Dia Tidak Selesaikan Jangan Menjadi Seorang Jangan Mulailah Singkirkan Minta Tuhan Untuk Selidikilah Hatimu Singkirkan Apa Segala Alasan Kalau Engkau Ingin Bangun Pagian Untuk Doa Supaya Tuhan Mulai Mengubah Hatimu Lakukanlah Lakukanlah Supaya Waktu Engkau Muncul Kembali Ke duniawi Mereka Akan Melihat Satu Perubahan Ilahi Di Dalam Kehidupan Amin Amin Haleluya Saya Sungguh Bersemangat Dengan Firman Ini Amin Haleluya Sekarang Sekarang Kami Masuk Kedalam Ketahab Yang Kedua Mengenai Satu Babel Study Atau Babel Learning Mengenai Roh Kudus Saudara-saudara Daniel Tinggal Di Perjanjian Lama Dan Kami Sekarang Tinggal Di Perjanjian Yang Baru Perjanjian Lama Sudah Dikenalkan Oleh Yesaya Tentang Roh Tujuh Tiang Atau Tujuh Tipe Roh Kudus Dan Tujuh Tiang Roh Kudus Itu Adalah Roh Tuhan Roh Tuhan Supaya Kami Bisa Mengikut Tuhan Dan Taat Kepada Tuhan Maka Itu adalah Roh Tuhan Roh Tuhan Itu adalah Sesuatu Roh Yang Membuat Kami Untuk Taat Kepada Dia Kedua Kedua Roh Roh Hikmat Roh Hikmat Roh Hikmat Adalah Kemampuan Kami Untuk Kami Bisa Memilih Yang Terbaik Yang Benar Yang Lalu Roh Pengertian Roh Pengertian Adalah Satu Yang Engkau Bisa Mempelajari Dan Roh Nasihat Adalah Roh Yang Memberikan Satu Saranan Dan Roh Nasihat Adalah Dua Arah Berarti Kami Harus Berbicara Dengan Rohnya Tentang Pergumulan Supaya Roh Akan Memberikan Nasihat Jadi Roh Ini Harus Berdua Arah Yang Kelima Roh Keperkasaan Roh Adalah Roh Yang Memberikan Kami Kekuatan Dan Roh Pengenalan Ini Adalah Sesuatu Roh Pengenalan Dan Tuhan Yang Engkau Seperti Adam Mengenal Kepada Hawa Dan Dilahirkan Satu Anak Roh Pengenalan Ini Harus Menghasilkan Sesuatu Maka Itu Yang Pengertian Adalah Masukan Tapi Roh Pengenalan Adalah Sesuatu Yang Kami Bisa Menghasilkan Sesuatu Dari Satu Bicara Dengan Harus Ada Penghasilan Dari Roh Pengenalan Dan Yang Tujuh Adalah Roh Takut Akan Allah Inilah Paling Penting Roh Takut Akan Allah Supaya Kami bisa Salu Memberikan Hormat Bagi Dia Dan Tujuh Roh Ini Telah Dijelaskan Di Yesaya Dan Dijelaskan Dijelaskan Wahyu Yohannes Perjanjian Yang Baru Tetapi Sembilan Buah Roh Kudus Hanya Dijelaskan Di Perjanjian Yang Baru Karena Dari Tujuh Roh Kudus Ini Akan Mengkeluarkan Sembilan Buah Saya Tidak Ma'am Dalam Ini Karena Saya Sudah Pernah Mengkotbah Tentang Sembilan Buah Roh Kudus Dan Saya Singkat Untuk Memberikan Apa itu Sembilan Buah Roh Kudus Itu Adalah Satu Kasih Sukacita Damai Sejahtera Kesabaran Kemurahan Kebaikan Kesetiaan Kelemah Lembutan Dan Penguasaan Diri Saudara-saudara Ada Tujuh Tipe Roh Kudus Dan Sembilan Buah Roh Kudus Kami Bisa Menghafalkan Memikirkannya Ini Ada Pelajaran Yang Kami Bisa Mempelajari Tetapi Kami Tetapi Kalau kami Ingin Mengerti Dengan Roh Yang Luar Biasa Kami Harus Mengerti Sesuatu Bagaimana Kami Memasuki Roh Kudus Kedalam Kami Hanya Sesuatu Yang Kami Harus Ada Satu Yang Kami Harus Sengaja Untuk Melakukan Di Saat Kami Meminta Roh Tuhan Di Dalam Kami Yaitu Kami Harus Menurapi Telinga Kami Contoh Saya Ingin Berkata Kepada Saya Saya Ingin Berkata Bahwa Saya Pernah Memberi Nasihat Kepada Orang Tua Bagaimana Mengajar Anak Anak Kami Seperti Saya Punya Anak Saya Salu Mengajar Anak Kami Saya Salu Berkata Kepada Anakku Di Bahasa Inggris Katanya Do not Study But Learn Saya Mulang Lagi Saya Berkata Kepada Dia Do not Study Dan Anakku Akan Pikir Kenapa do not Study Tapi Saya Berkatakan Do not Study But Learn Berarti Janganlah Mempelajari Tetapi Belajar Apa Bedanya Apa Bedanya Mari Kita Lihat Di Gambar Berikutnya Saya Sengaja Masuk ke Google Translate Dan Saya Bandingkan Bahwa Apa Perbedaan Dari Kata Learning Dan Kata Study Kata Learning Adalah Belajar Dan Study Adalah Mempelajari Dan Ternyata Aku Kaget Aku Melihat Perbandingannya Ada Sesuatu Kata Yang Lain Daripada Yang Muncul Yang Muncul Dari Yang Lain Yaitu Adalah Kalau Kamu Melihat Gambar Ini Ada Tulis Di Bagian Learning Belajar Mempelajari Dan Mendengar Saudara Saudara Kalau Kami Ingin Mempelajar Firman Tuhan Kami Harus Memakai Telinga Yang Diurapi Oleh Tuhan Saya Rasa Saya Yakin Sekali Bahwa Daniel Di saat Daniel Meminta Roh Yang Luar Biasa Dari Tuhan Dia Mendengar Dari Tuhan Tuhan Mengizinkan Karena Engkau Sudah Memisahkan Dirimu Setia Dan Disiplin Bersamamu Dan Tidak Dapat Kesalahan Di depan Memberikan Alasan Yang Lain Untuk Menuduh Engkau Dia Mulai Membuka Sesuatu Tuhan Bukan Saya Hanya Menghafalkan Setuju Tiang Roh Kudus Dan Menghafalkan Sembilan Buah Roh Kudus Roh Kudus Menghafal Gampang Tetapi Kami Mendengar Apa Yang Kita Harus Pakai Yang Mana Itu Perlu Kami Belajar Belajar Dengan Bersama Tuhan Kita Bisa Di dalam Tubuh Kita Bisa Ada Sembilan Roh Kudus Tetapi Kita Tidak Pakai Semuanya Dan Kita Bisa Berbuah Dari Roh Kudus Tapi Bukan Sembilan Buah Akan Langsung Keluar Semuanya Hanya Tergantung Dari Situasi Kami Dimana Saatnya Engkau Perlu Roh Tuhan Dimananya Saatnya Engkau Perlu Roh Hikmat Dimananya Saatnya Engkau Perlu Roh Pengertian Di dalam Saat itu Engkau Tuhan Akan Memberikan Roh Itu Dan Untuk Memakai Roh Itu Engkau Harus Mendengar Dari Tuhan Mendengar Dari Tuhan Hari Ini Doalah Tuhan Hari ini Mengurapilah Telingaku Supaya Kami Bisa Mendengar Suaramu Supaya Aku Bisa Memakaikan Rohmu Dengan Cara yang Betul Supaya Buahku Akan Menghasilkan Sesuatu Dalam Kehidupanku Nah Justru Saya Baru Sadar Di dalam Perjanjian Baru Di perjanjian Lama Ada Tujuh Tipe Roh Kudus Di perjanjian Baru Cuman Ada Sembilan Buah Roh Kudus Tetapi Tidak Ada Tipenya Saya Mulai Mencari Kalau Gitu Di perjanjian Baru Tipenya Yang Roh Kudus Itu Apa Memang Perjanjian Baru Dan Lama Semuanya Seperti Jebatan Mereka Berkoneksi Tetapi Ada Sesuatu Yang Saya Baru Paham Yaitu Mari kita Lihat Di Gambar Berikutnya Di perjanjian Baru Telah Dimeterlakan Oleh Tuhan Tentang Ada Tiga Tipe Tipe Roh 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 Allah Yang diberikan Untuk orang Yang berjalan Di dalam Jaman Perjanjian Baru Yaitu adalah Roh Kristus Roh Kebenaran Dan Roh Menasihat Atau Roh Penolong Ini ada Tiga Tiga Roh Dan Saya Baru Sadar Bahwa Dalam Roh Tiga Roh Ini Mereka Roh Ini Semuanya Harus Harus Bisa Diaktifkan Dari Pendengaran Kami Amin Wow Luar biasa Mari kita Lihat Dihar Mari kita Masuk Yang Pertama Roh Tuhan Itu juga Atau Ruh Kristus Di Matius 12 Ayat 28 Berkata Tetapi Jika Aku Mengusir Setan Dengan Kuasa Roh Allah Maka Sesungguhnya Kerajaan Allah Sudah Datang Kepadamu Roh Tuhan Roh Kristus Adalah Roh Yang Sungguh Kuat Sungguh Berkuasa Karena Sekarang Dengan Namanya Dia Dengan Roh Ini Kami Bisa Mengusir Setan Dengan Kuasa Roh Allah Dan Untuk Mengusirkan Setan Kuasa Kegelapan Kita Harus Mendengar Dengar Suara Tuhan Bukan Kami Bisa Kedepan Kemana Untuk Mengusir Setan Tidak Kita Harus Mendengar Dari Tuhan Untuk Persiapannya Saya Melihat Saya Pernah Dengar Satu Kesaksian Bahwa Seseorang Yang Baru Kenal Yesus Yang Katanya Penuh Dengan Roh Kudus Katanya Dia Ingin Pergi Kemisi Dan Pergi ke Misi Karena Dia Tidak Pergi Dengan Yang Veteran Yang Sudah Pengalaman Dia Tidak Sengaja Datang Ketempat Ini Dan Dia Melihat Bahwa Tempat Ini Banyak Roh Yang Kegelapan Dan Dia Mulai Di sana Langsung Mendadak Di Tengah Kota Itu Mulai Mengusir Kuasa Kegelapan Tapi Setelah Itu Dia Bukannya Malah Mengusir Setan Itu Kuasa Kegelapan Masuk Kedalam Dia Dan Dia Hampir Meninggal Dunia Hampir Mati Dalam Kuasa Kegelapan Kenapa Bisa Sampai Begitu Karena Kalau kita Ingin Mengusir Setan Kita Harus Dengar Saatnya Dari Tuhan Bukannya Bukannya Kami Bisa Langsung Pergi Mengusir Kita Harus Ada Persiapan Doa Siapaat Puasa Doa Puasa Dan Puasa Dengan Yang Lain Dengan Bersesak Sesama Ada Ada Jadwalnya Ada Ada Supaya Harinya Tentunya Waktu Tuhan Berkata Sekarang Engkau Sudah Siap Untuk Mengusir Kuasa Kegelapan Ini Itulah Kata-kata Itulah Suara Dari Tuhan Maka Itu Tuhan Memberikan Kata-kata Inilah Saatnya Kita Harus Bergerak Ini Namanya Roh Tuhan Roh Kristus Karena Tuhan Selalu Memberikan Sesuatu Suara Untuk Kami Bergerak Dimana Engkau Ingin Tuhan Bergerak Persiapkanlah Dirimu Mulailah Memisahkan Waktumu Kepada Tuhan Seperti Kalau kita Ingin Membuka Misi Di Sumba Kita Harus Memisahkan Diri Sendiri Bukan Besok Kita Langsung Keluar Dari Kejadian Kami Langsung Ke Sumba Langsung Membangun Engkau Tidak Kita Harus Berdoa Sampai Kami Mendengar Suara Tuhan Tuhan Berkata Inilah Saatnya Dan Kami Ke Sumba Atau kemana Ketempat Bangsa Lain Kita Kerajaan Allah Ada Dalam Kami Dan Kami Ada Hak Ada Kuasa Untuk Mengusir Kuasa Kegelapan Amin Itu adalah Roh Tuhan Yang itu Yang pertama Oke Yang kedua Adalah Roh Kebenaran Di Yohanas Fasa 16 Ayat 3 Berkata Tetapi Apabila Ia datang Yaitu Roh Kebenaran Ia akan Memimpin Kamu Kedalam Seluruh Kebenaran Sebab Ia tidak Akan Berkata-kata Dari Itulah Yang akan Dikatakannya Dan Ia akan Memberitakan Kepadamu Hal-hal Yang akan Datang Saudara-saudara Di Yesaya 11 Tidak ada Roh Kebenaran Tetapi Di perjanjian Baru Ada Roh Kebenaran Di perjanjian Lama Tidak ada Roh Kebenaran Apakah Di perjanjian Lama Tidak ada Kebenaran Ada Tetapi Caranya Berbeda Sekarang Yang Bedanya Adalah Sekarang Kami ada Yesus Kristus Telah datang Di bumi ini Dan Telah mati Di kawes salib Dan tiga hari Kemudian Dibangkit lagi Dan memberikan kami Roh kudus Roh kudus Ini Sekarang Karena Tuhan Yesus Datang Yesus Adalah Jalan Yang Jalannya Dan Hidupnya Dan juga Kebenarannya Tanpa Yesus Kita tidak Ada kebenaran Karena Sekarang Kami ada Teladan Teladan Seperti Pak Chandra Katakan Di pusat Pusat Kehidupannya Karena Tuhan Adalah Teladan Kebenaran Dari kami Maka Kita harus Selalu Meminta Tuhan Berikan Kami Kebenaran Supaya Kami Mengerti Dan Mengerti Bagaimana Kami harus Hidup Dalam Kehidupan Kami Ini Tetapi Roh Kebenaran Di Yohanes 16 Berkata Tetapi Segala Sesuatu Yang Didengarnya Itulah Yang Akan Dikatakannya Dan Ia Akan Memberitakan Kepadamu Hal Hal Yang Akan Datang Saudara Saudara Bagaimana Daniel Bisa Menubuat Untuk Raja Nabucanezar Dan Anaknya Belshazzar Tentang Kematian Raja Ini Dan Kematian Kerajaan Itu Dan Dari Itu Dengan Raja Darius Dan Sirus Daniel Harus Melayani Tiga Atau Empat Raja Di Dalam Kehidupannya Dia Dia Gak Bisa Gak Bisa Kacau Tentang Pilih Yang Mana Dia Harus Dengar Dari Tuhan Karena Hanya Tuhan Yang Memberikan Kebenarannya Karena Kalau Kita Taat Dengan Raja Ini Raja Ini Gak Suka Maka Kita Harus Berdiri Teguh Di Dalam Kebenaran Maka Itu Kita Harus Ada Roh Kebenaran Nah Roh Kebenaran Hanya Bisa Dipahamkan Lewat Pendengaran Amin Dan Juga Roh Tuhan Roh Kristus Juga Dengan Kedengaran Yang Ketiga Roh Nasihat Semua Kemenangan Daniel Adalah Karena Ada Seorang Yang Penolong Roh Nasihat Adalah Intinya Menghasilkan Nasihat Adalah Penolong Penolong Atau Roh Nasihat Yang Memberikan Kemenangan Kemenangan Itu Di Dalam Hidup Daniel Roh Nasihat Adalah Penolong Kalau Di Bahasa Inggris Penasihat Adalah Seorang Namanya Counselor Saya Selalu Saya Ada Banyak Temanku Yang Sudah Berumur Mereka Menjadi Sekarang Menjadi Mentorku Dan Menjadi Seorang Nasihat Dan Kalau Kami Di Depan Seorang Penasihat Apa Yang Waktu Kita Bertemu Kalau Kita Di Depan Orang Penasihat Apa Yang Kita Lakukan Yang Pertama Orang Penasihat Itu Akan Mulai Tutup Mulutnya Dia Mulai Berkata Dia Mulai Mendengar Apalah Pergumulan Dan Semuanya Mulai Dari Pergumulan 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 Jadi Penolong Ini Untuk Mendengar Karena Kalau Kita Tidak Mendengar Apa Pergumulan Mu Kami Bagaimana Bisa Menolong Engkau Kalau Kami Tidak Tahu Tentang Masalah Mu Kami Mendengar Masalah Mu Dan Sudah Mendengar Masalah Mu Dan Kami Akan Memberi Berbagikan Solusi Itu Namanya Nasihat Saudara Kami Mempunyai Roh Nasihat Yang Luar Biasa Tuhan Selalu Bersiap Untuk Menunggu Di Depan Pintu Untuk Engkau Memberitahu Kepada Yesus Pergumulan Mu Dan Apa Seperti Saya Selalu Merindu Kalau Anak-anakku Datang Oh Pastor Saya Ada Sesuatu Ingin Katakan Kepadamu Saya Langsung Saya Terus Excited Karena Saya Ingin Mendengar Kabar Baiknya Supaya Kalau Kabar Yang Tidak Baik Saya Bisa Memberikan Nasihat Kalau Kabar Yang Baik Saya Bisa Memberikan Nasihat Untuk Bagaimana Kami Bisa Merayakan Amin Roh Nasihat Harus Mulai Dari Mendengar Dari Masalahmu Pergumulanmu Supaya Roh Bisa Memberikan Nasihat Atau Saranan Atau Solusi Yang Luar Biasa Itulah Roh Roh Yang Tuhan Memberikan Kepada Kami Karena kami Tinggal Di Perjanjian Baru Kita Harus Ada Roh Kristus Roh Tuhan Ya Dah Gitu Kita Punya Roh Kebenaran Dah Gitu Kita Punya Roh Nasihat Hari Ini Di Saat Kami Berdoa Mintalah Kepada Tuhan Tuhan Kami Siap Untuk Mendengar Suaramu Kami Siap Untuk Mendengar Suaramu Kami Ngetaat Bersamamu Supaya Kami Bisa Berdengar Di Saatnya Roh Kristus Datang Untuk Mengendalikan Hidup Kami Dan Engkau Akan Memberikan Kami Roh Kebenaran Supaya Apa Yang Kami Lakukan Saya Banyak Orang Yang Bisa Memberikan Banyak Saranan Tetapi Solusiku Tetapi Jawabanku Semuanya Dari Roh Kebenaran Dan Akhirnya Tuhan Memberikan Roh Nasihat Untuk Apa Supaya Kami Bisa Bergumul Kepada Tuhan Bisa Bicara Kepada Tuhan Supaya Tuhan Bisa Memberikan Kami Satu Penolong Yang Luar Biasa Nah Roh Nasihat Memberikan Penolong Penolong Adalah Seorang Yang Menolong Ya Bukan Mencolong Menolong Tapi Menolong Engkau Berarti Tuhan Ada Satu Jaminan Dari Tuhan Bahwa Tuhan Akan Menolong Engkau Amin Haleluya Inilah Tiga roh Yang Luar Biasa Yang Saya Rasa Di Jaman Kalau Daniel Ada Di Jaman Baru Ini Di Perjanjian Baru Ini Daniel Pasti Lebih Luar Biasa Lagi Karena Bukan Tujuh Roh Kudus Yang Dia Harus Hafalkan Sekarang Hanya Tiga Roh Yang Kita Harus Mendengarkan Amin Haleluya Saya Besuka Sita Hari Ini Dan Saya Ingin Memberikan Sesuatu Yang Yang Terakhir Ini adalah Saya Ingin Memberikan Satu Kepraktekan Untuk Semuanya Nah Setelah Kami Minta Tuhan Untuk Tuhan Memberikan Kami Roh Kristus Roh Kebenaran Nasihat Penolong Nah Sekarang Ini adalah Ini akan terjadi Di saat kami Memisahkan Dari yang lain Kami Memisahkan Waktunya Untuk Tuhan Dan Tuhan Memberikan kami Tiga Tipe Roh Ini Dan Sekarang Kami Akan Seperti Daniel Setelah Dia Dimasukkan Dengan Roh Kudus Roh Yang luar Biasa Itu Dia Ditampilkan Ke dunia Dan Di dalam Dunia Tingkah Lakunya Yang Dia Di dunia Adalah Hasilnya Dari Roh Itu Nah Inilah Hasilnya Dari Roh Roh Yang Tiga Roh Itu Yang Saya Katakan Roh Tuhan Roh Kristus Roh Kebenaran Dan Roh Nasihat Penolong Itu Yaitu Buahnya Nah Karena Buahnya Di dalam Sebelan Buah Roh Juga Dalam Perjanjian Baru Tapi Saya Karena Ada Sembilan Saya Ingin Mengolah Menjadi Empat Ada Satu Empat Buah Ini Adalah Termasuk Dalam Sembilan Buah Ini Jadi Saya Ingin Dengan Singkat Saya Ingin Satu Praktikal Yang Untuk Kalian Bisa Mempraktekan Secara Mudah Ya Amin Ya Gini Mulailah Hari Setelah Engkau Telah Membagi Waktu Untuk Tuhan Dan Sekarang Engkau Telah Dilepaskan Oleh Tuhan Untuk Menjadi Kemuliaan Untuk Menjadi Terang Dunia Terang Di Dalam Dunia Dan Nisa Engkau Diluncurkan Keluar Untuk 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 Keduduk Kedudunya Ini Apa Tingkah Lakumu Tingkah Lakumu Apa Dan Waktu Permulaan Film Ini Ada Lagunya Dan Saya Tertara Dengan Lagu Ini Karena Lagu Itu Ada Empat Kata Yang 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 Akan Meliputi Segala Filosofinya Program-program Ini Dan Kata Itu Adalah Mari Kita Lihat Di Gambarnya Berikutnya Program Ini Namanya Somebody Feed Feel Dan Lagunya Mengandung Empat Kata Ini Gambar Berikutnya Kita Lihat Adalah Suka Cita Haus Dan Lapar Rela Dan Sanggup Filosofinya Feel Adalah Kalau Saya Happy Hungry Willing And Able Saya Akan Bisa Mencari Tempatnya Makanan Yang Enak Tempatnya Mana Yang Bagus Teman Teman Yang Yang Baik Dan Komunitas Komunitas Apa Yang Yang Luar Biasa Dan Apa Yang Saya Bisa Memberikan Masukan Untuk Untuk Tempat Ini Inilah Filosofinya Somebody Feed Feel Jadi Seperti Sebelan Rauh Kudus Sebelan Buah Rauh Kudus Digabung Jadi Empat Nah Mari Kita Saya ingin Menjelaskan Dari Pertama Yang pertama Adalah Sukacita Bayangin Daniel Harus Tunduk Kepada Raja Bukannya Satu Dua Raja Tetapi Tiga Atau Empat Raja Raja Nebuchadnezzar Belshazzar Dairus Atau Sirus Dan Mereka Adalah Raja Babylon Yang Menyebah Dewa-dewa Yang Berbeda Dan Babylon Adalah Singkatnya Kota Babylon Adalah Kota Yang Kacau Dan Bayangin Daniel Bisa Melayani Dua Tiga Raja Di Dalam Sehidup Dia Berarti Itu Kerajaan Benar-benar Kacau Sekali Tetapi Raja Bisa Berganti Tetapi Kalau Tuhan Ada roh Kebenaran Dalam Daniel Dia Tidak Akan Berganti Amin Itulah Dan Bagaimana Daniel Harus Berkenan Kepada Raja-raja Yang Berbeda Saudara-saudara Karena Daniel Melayan Dengan Sukacita Bagaimanapun Kita harus Selalu Melayan Orang lain Dengan Sukacita Bagaimana Kami Ada Kepahitan Kita harus Mengendalikan Kami Punya Kepahitan Kami Dan Serahkan Serahkan Kepada Tuhan Supaya Tuhan Bisa Mulai Selidiki Engkau Dan Hapuskan Segala Kepahitan Supaya Munculkan Dari Saya adalah Sukacita Supaya Karena Sukacita Menjadi Seorang Magnet Yang Akan Menarikkan Orang Yang Baik Kepadamu Sukacita Adalah Sukacita Adalah Adalah Roh Dari Tuhan Tuhan Memberikan Engkau Tuhan Berkenan Kepadamu Tuhan Memberikan Engkau Sukacita Satu Sukacita Satu Kegembiraan Yang Tidak Ada Orang Yang Bisa Paham Hanya Tuhan Yang Bisa Mempahamkan Itulah Namanya Sukacita Dan Daniel Melayani Segala Raja-raja Dengan Sukacita Amin Seperti Engkau Engkau Ganti Majikan Tetap Majikannya Beda Tapi Tetap Engkau Harus Melayani Mereka Dengan Yang Baik Dan Dengan Hormat Dan Dengan Sukacita Karena Kalau Orang Selalu Mengeluh Mulut-mulutnya Kayak Curut-curut Orang Tidak Tidak Tertarik Sama Engkau Maka Itu Bersukacitalah Meskipun Engkau Harus Melayani Berapa Beda Memse Atau Atau Majikan Tetap Melayani Dengan Sukacita Amin Yang Kedua Engkau Harus Haus Dan Lapar Orang Yang Haus Selalu Mencari Kebaikan Dan Mereka Tidak Akan Puas Dengan Hasil Dari Hari Ini Mereka Mengharap Besok Kami Bisa Ada Perbaikan Yang Baru Orang Yang Haus Selalu Mencari Yang Baik Yang Ini Belum Puas Besoknya Ada Yang Kebaikan Karena Mereka Ingin Mencarikan Kesempurnaan Saudara Orang Yang Haus Kesalahannya Dan Akan Melakukan Segalanya Untuk Jangan Kembali Ke Kesalahan Yang Awal Mereka Maju Terus Mencari Kebaikan Yang Keunggulan Dari Satu Kesempurnaan Kesempurnaan Amin Itulah Kami Harus Kami Harus Haus Dan Lapar Untuk Mencari Yang Kebaikan Selalu Haus Dan Lapar Jangan Putus Asa Seharus Haus Lapar Kalau Kita Haus Lapar Cari Air Gimana Cari Sedikit Karena Jatuh Ke tanah Juga Harus Makan Karena Kita Haus Dan Lapar Selalu Haus Dan Lapar Seperti Belajaran Satu Pelajaran Pelajaran Kita harus Haus Dan Lapar Dengan Pelajaran Firman Tuhan Amin Karena Tuhan Berkata Di saat Engkau Haus Dan Lapar Mencari Aku Engkau Akan Bertemu Aku Dan Aku Akan Memberikan Engkau Harta Harta Meskipun Engkau Ada Dalam Kegalapan Itu Karena Tuhan Selalu Menyertai Itulah Hasilan Dari Haus Dan Lapar Yang Ketiga Engkau Harus Relah Engkau Harus Relah Untuk Berkorban Berkorban Waktu Kesempatan Dan Siap Menunggu Untuk Berhasil Contoh Kalau Hari ini Tuhan Berkata Karena Engkau Ingin Berdoa Untuk Sumba Berilah Saya Waktu Jum 9 Sampai Jum 10 Untuk Berdoa Untuk Khusus Untuk Sumba Misalnya Yang Untuk Sumba Dan Yang 10 Wah Ada Film Yang Enak Film Bagus Tunggu Tuhan Tunggu Saya Monton Dulu Jangan Memberi Korban Untuk Saya Lepaskan Ini Mengkorban Ini Untuk Berdoa Untuk Sumba Karena Demi Demi Masa Depanku Disumba Aku Harus Doa Untuk Sumba Relah Untuk 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 Mengkorbankan Sesuatu Yang Untuk Membagikan Yang Terbaik Untuk Tuhan Amin Saya In Memberi Kesaksian Mengenai Temanku Yang Bernama Paulina Dia Pernah Kerja Di Singapura Tetapi Pas Pas Working Pas Pekerjaannya Dia Di Singapura Selalu Ditolak Kami Telah Doa Dan Saya Selalu Menasihatkan Untuk Tetap Percaya Kepada Tuhan Ada Satu Hari Dia Berkata Kepada Saya Bahwa Saya Tidak Ada Jalan Lain Saya Harus Pulang Ke Surabaya Untuk Kerja Di Sana Tetapi Paulina Deman Melukis Dia Tidak Putus Asa Dan Kami Selalu Mendorong Dia Untuk Sempurna Lukisannya Dan Sikat Cerita Berapa Tahun Yang Lalu Paulina Punya Lukisan Dipilih Oleh Pesta Lomba Yang Entrepreneur Dan Menang Kesempatan Untuk Meluaskan Karya Lukisannya Dan Lukisannya Dicetak Dikain Dan Kemudian Dia Bisa Mengalami Sukses Yang Luar Biasa Dia Ada Satu Keinginan Relah Untuk Kerelahan Untuk Mendorong Diri Sendiri Untuk Mencari Yang Kebaikan Karena Dia Orang Yang Sungguh Rajin Sekali Mari Kita Lihat Gambarnya Berikutnya Gambar Ini Namanya Masker Yang Biasa Ya Ini Masker Yang Biasa Tetapi Lihatlah Apa Paulina Telah Lakukan Dengan Masker Mari Kita Lihat Contoh Gambar Yang Berikutnya Dan Inilah Maskernya Yang Luar Biasa Yang Pertama Maskernya Biasa Yang Ini Masker Yang Luar Biasa Paulina Menjual Menjualkan Masker Ini Dan Dan Keberuntungan Keberuntungannya Dia Donasikan Kepada Orang-orang Yang Perlu Makanan Dan Membeli Beras Dan Lukisannya Sungguh Indah Dan Sungguh Bagus Sekali Sampai Di Amerika Telah Terbitkan Di dalam Majalah Tentang Pekerjaannya Paulina Dan Paulina Punya Perusahaan Namanya Conceva Dan Sungguh Luar Biasa Lihatlah Di dalam Instagram Karena Paulina Relah Untuk Maju Terus Tidak Putus Asa Dan Tetap Percaya Kepada Janji-janjinya Tuhan Saya Belum Pernah Lihat Paulina Marah Sama Sekali Saya Belum Pernah Lihat Dia Pernah Cemberut Atau Enggak Marah Belum Pernah Selalu Bersuka Senyum Dan Haus Dan Lapar Untuk Desain Yang Baru Dan Yang Bagus Dan Relah Waktunya Untuk Memperbaiki Apa Yang Tidak Sempurna Untuk Disempurnakan Dia Tidak Takut Jatuh Yang Penting Bisa Bangkit Berdiri Lagi Amin Yang Keempat Sanggup Able Daniel Mengerti Bahwa Tuhan Kami Adalah Tuhan Yang Perkasa Dan Dia Sanggup Untuk Menolong Dan Memberi Jalanan Menuju Kebaikan Waktu Daniel Kirah Kiranya Dia Tidak Sanggup Dia Percaya Dengan Keajaiban Allah Dan Tuhan Memberikan Dia Satu Kuasa Supaya Dia Sanggup Karena Dia Tahu Bahwa Di Bangsa Babylon Atau Duniawi Perlu Seorang Yang Patut Kepada Tuhan Yang Benar Duniawi Yang Penuh Dengan Kekacauan Perlu Seorang Yang Menjelaskan Kasih Allah Bapak Duniawi Yang Penuh Dengan Kekacauan Perlu Seorang Yang Menjelaskan Tentang Kebenaran Tuhan Dan Dengan Tenaga Dan Kuasa Kami Kami Bakalan Tidak Bisa Sanggup Hanya Dengan Kuasa Allah Daniel Menyatukan Bangsa Dan Mengkuatkan Bangsa Bangsanya Bagaimana Mengendalikan Di jaman Babylon Dan Mengangkat Bangsa Orang Yahudi Untuk Membangkit Dan Sanggup Untuk Hidup Di dalam Kesucian Meskipun Mereka Di dalam Tengah Hidupan Babylon Dan Dia Berhasil Mempertahankan Bangsanya Sampai Tuhan Mulai Mengambilkannya Tanah Perjanjian Yerusalem Kembali Saudara-saudara Apakah Kita Sanggup Bisa Tinggal Di dalam Duniawi Yang Begitu Kacau Apakah Ada Damai Sejahtera Di dalam Dunia Yang Perkacau Ini Bisa Tuhan Sanggup Untuk Memakai Kami Menjadi Terang Dunia Menjadi Garam Kita Punya Kepercaya Kepada Tuhan Yang Tidak Goyah Ada Bada Yang Tiup Kekanel Kini Kami Tetap Berteguh Kepada Tuhan Percaya Kepada Tuhan Karena Tuhan Memberikan Kami Kuasa Sanggup Untuk Memegang Kepercayaan Itu Saudara-saudara Meskipun Duniawi Banyak Pengajaran Yang Berbeda Yang Aneh Tapi Pelajaran Kami Kami Harus Belajar Mendengar Dari Firman Tuhan Karena Firman Tuhan Dari Awal Dari Mula Dari Sekarang Sampai Masa Depan Tidak Pernah Berubah Karena Dia Adalah Batu Penjuru Kami Dia Itulah Adalah Kebenaran Dia Adalah Batu Sumber Kebenaran Kami Amin Amin Haleluya Dan sekarang Saya ingin Berdoa Untuk Semuanya Ingatkan Bahwa Dalam Kehidupan Kami Kita Harus Selalu Bersuka Sita Haus Dan Lapar Dan Merelakan Untuk Membagi Waktu Untuk 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 Mensempurankan Sempurankan Kami punya Karya kita Atau Nggak Talenta kita Atau Kita punya Keterampilan kita Dan Sanggup Sanggup Untuk Tinggal Di Dunia yang Kacau Sanggup Untuk Dengan Kuasa Allah Bapak Sanggup 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 Bekerjakan Lakukan Yang Baik Dalam Tuhan Amin Saya Ingin Doakan Bahwa Tuhan Seperti Yesaya Melihat Waktu Yesaya Melihat Jerusalem Telah Hancur Dan Telah Rusak Seperti Iblis Telah Rampas Perjanjiannya Dia Tapi Tuhan Memberikan Dia Satu Perjanjian Lewat Tunas Itu yang Kecil Yang Mulai Bertumbuh Dan Memberikan Harapan Dan Tuhan Berkata Apa Yang Iblis Telah Rampaskan Tuhan Akan Bisa Kembalikan Kembali Hari Ini Ada Siapa Yang Kehilangan Sesuatu Atau Rasanya Dalam Hidup Iblis Telah Merampas Dari Engkau Perjanjian Perjanjian Yang Ilahi Itu Dari Yang Dulu Karena Dosa Dosa Kami Kami Telah Jauh Dari Tuhan Hari Ini Kembalilah Kepada Tuhan Hari Ini Urapilah Telingamu Supaya Engkau Bisa Berdengar Roh Kristus Roh Tuhan Roh Kebenaran Dan Roh Nasihat Saudara Saudara Jangan Salah Paham Tuhan Sungguh Menyukai Untuk Mendengar Suaramu Dia Selalu Bersiap Untuk Menunggu Di Dalam Ruangan Untuk Engkau Bersuara Berkata Apalah Masalah Karena Saya Ingin Menolongi Engkau Karena Dia Adalah Roh Nasihat Dan Roh Penolong Supaya Tuhan Melindungi Kami Ada Siapa Yang Belum Kenal Yesus Sebagai Juru Selamat Mu Saya Juga Berdoa Bahwa Engkau Hari Ini Memberikan Satu Keputusan Untuk Menerima Tuhan Yesus Sebagai Juru Selamat Mu Tapi Sebelumnya Mari Kita Doa Untuk Siapa Yang Belum Kenal Tuhan Yesus Sebagai Juru Selamat Bapak Kami Yang Di Surga Saya Telah Dengar Firman Hari Ini Saya Suka Yang Apa Yang Saya Dengarkan Ada Sesuatu Yang Namanya Yesus Kristus Yang Mempunyai Banyak Roh Tapi Di Perjanjian Baru Saya Dengar Tentang Tiga Roh Kristus Roh Kebenaran Roh Nasihat Tuhan Saya Ingin Menerimamu Karena Dosaku Saya Mengaku Dalam Kedosaku Telah Menjauhkan Saya Dari Kebenaran Saya Tidak Tahu Ada Seorang Nama Yesus Yang Mati Di Kayu Salib Karena Kasihnya Kepadaku Supaya Kami Bisa Ada Hubungan Dengan Allah Bapak Kami Hari Ini Tuhan Saya Serahkan Kepadamu Tuhan Hidupku Saya Mengaku Bahwa Saya Adalah Seorang Berdosa Hari Ini Tuhan Saya Terima Darah Tuhan Menyucikan Saya Saya Dengar Bahwa Engkau Telah Mati Di Kayu Salib Dan Darah Bilur Telah Menyucikan Segala Dosa Dan Hari Ini Saya Bisa Dilahirkan Baru Saya Terima Engkau Menjadi Juru Selamat Ku Terimalah Aku Sekarang Juga Aku Serahkan Hidupku Kepadamu Di Dalam Nama Tuhan Yesus Ambil Percaya Dan Tuhan Saya Juga Ingin Berdoa Untuk Ada Siapa Yang Tuhan Yang Mereka Orang Yang Percaya Tetapi Tuhan Dalam Pergumulan Tuhan Tuhan Karena Mereka Putus Asa Karena Iblis Merampas Dari Mereka Kepunyaannya Mereka Tuhan Hari Ini Lepaskan Segalanya Tuhan Dan Curailah Rohmu Tuhan Dan Supaya Rohmu Akan Ada Di Dalamku Tuhan Dan Kami Akan Ada Kuasa Mengusir Kuasa Kegelapan Tapi Tuhan Hari Ini Berikan Saya Kesempatan Waktunya Untuk Bisa Memisahkan Saya Kami Dari Duniawi Untuk Sementara Dan Belajar Bersama Engkau Belajar Untuk Mendengar Bersama Engkau Mendengar Suaramu Supaya Kami Dibalikan Kedalam Duniawi Aku Menjadi Terang Dunia Garam Tuhan Dan Merubahkan Suasananya Tuhan Apa Yang Dia Harus Diubahkan Kami Akan Ubahkan Untuk Demi Kebenaran Tuhan Pakailah Aku Pakailah Aku Karena Tuhan Engkau Memberikan Kami Kesempatan Untuk Berbuah Dalam Ini Tuhan Tuhan Hari Kami Memberikan Kami Kesempatan Untuk Bersuka Sita Terhadap Orang Manusia Yang Lain Tuhan Menghormati Mereka Tuhan Dan Juga Memberikan Kami Haus Dan Lapar Untuk Mengenal Satu Untuk Belajar Satu Yang Pembaru Tuhan Karena Ini Satu Keterampilan Untuk Masa Depanku Tuhan Kami Adalah Pembantu Orang Tangga Rumah Tangga Tuhan Kami Bisa Belajar Tentang Bagaimana Membersihkan Ruangan 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 Tidur Tuhan Dan Siapa Tahu Lain kali Aku bisa Mempunyai Satu Hotel Tuhan Aku Tahu Caranya Bagaimana Melestarikan Satu Tempat Dan Membaikin Satu Ruangan Menjadi Satu Tempat Tidur Yang Luar Biasa Dan Kalau Saya Disuruh Masak Terus Tuhan Biarlah Saya Tidak Bersungguh Tuhan Aku Bisa Belajar Masak Sampai Aku Keterampilanku Sungguh Talentaku Sungguh Luar Biasa Tuhan Siapa Tahu Ada Satu Hari Engkau Izinkan Kami Untuk Buka Warung Buka Cafe Buka Restoran Tuhan Karena Ini Satu Dalam Kehausan Lapar Untuk Mencari Engkau Yang Ketiga Tuhan Kami Relah Untuk Membagi Waktu Kami Untuk Mencari Engkau Karena Dipisahkan Oleh Tuhan Sesuatu Yang Engkau Akan Suara Kepada Kami Memberikan Kami Nasihat Akan Memberikan Kami Ide Yang Baru Supaya Kami Dikebalikan Kedalam Bumi Kami Menjadi Seorang Yang Luar Biasa Tuhan Yang Terakhir Tuhan Memberikan Kami Satu Kuasa Supaya Kami Sanggup Untuk Hidup Di Dunia Kacau Banyak Yang Tentang Yang Ini Yang Tentang Itu Tuhan Sekarang Dalam Pandemi Ini Tuhan Tuhan Hari Ini Biarlah Pelajaran Kami Tuhan Kepercayaan Kami Pengetahuan Kami Semuanya Adalah Teguh Di Dalam Firman Tuhan Dan Kami Tidak Akan Goya Kami Percaya Apa Yang Segala Engkau Katakan Lewat Firman Tuhan Supaya Tuhan Kami Akan Menjadi Pohon Yang Kokoh Biarpun Ada Badai Yang Bergelora Yang Bertiup Tuhan Kami Tetap Berdiri Di Depan Tuhan Hari Ini Supaya Kami Ada Kesempatan Bisa Memberikan Kemuliaan Bagi Kami Percaya Kami Serahkan Semuanya Di Dapat Kami Dalam Tuhan Yesus Yang Percaya Semua Katakan Amin Shalom Dan Juga Have a Blessed Weekend Have a Good Week And God Bless You And God Loves Amen Terima Kasih Untuk Semua Yang Telah Mendengarkan Kotbah Kami Harap Anda Telah Diberkati Sekali Lagi Terima Kasih Telah Mengumum Kami Tuhan Memberkati Anda Jika Anda Ingin Tahu Lebih Banyak Tentang Kami Silahkan Kunjungi Situs Web Kami Di www.bindolf.com Jika Anda Ingin Kami Mendoakan Untuk Kesembuhan Silahkan Email Kami Dengan Informasi Penyakit Yang Perlu Didoakan Nama Dan Alamat Email Anda Ke Alamat Email Kami Di Pindolf At CSCC Dot Org Dot Sg Kami Akan Terut Mendoakan Kesembuhan Untuk Anda Dalam Tim Doa Kami Dan Kami Akan Menghubungi Anda Melalui Email Kontak Pribadi Anda Tidak Akan Digunakan Untuk Tujuan Lain Kami Hanya Menerima Untuk Permintaan Yang Dinyatakan Di Atas Dinyatakan